Hai assalamualaikum tapi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP channel para pemirsa para kopista sahabat petani sekalian kita mereview kebun milik Pak Dwi kebun ini pada panen 2024 ini bisa menghasilkan 2,2 ton Green Bin kebun ini terletak di Lampung Barat tepatnya di Cenggiring Liwa dengan pengurusan yang cukup maksimal dan keadaan pohon kopi terdiri dari beberapa klon mulai dari cipto yang paling banyak kemudian jember ada sedikit klon tunggu hijau dan beberapa klon yang lainnya yang tidak seberapa banyak mayoritas adalah klon cipto seperti ini klon cipto ini penampakannya pada saat buah mata ketam atau mata kepiting memang tidak menarik sama sekali dikarenakan daun pada rontok seperti ini daun yang di tempat buah ini rontok semua sehingga seperti tinggal tulang-tulang rangkanya dan pengurusan kebun ini akan diubah ke sistem tinggi jadi seperti ini sistem tinggi sudah mulai kita sambung dengan sistem tinggi ya seperti ini ini dan akan kita rapatkan pengurusan seperti punya Pak Hoyer yang kemarin kita posting kemudian dilakukan pemangkasan kemudian dilakukan pemupukan dan juga penyiapan bahan yang sesuai dengan waktunya namun mengapa kebun ini hanya berproduksi kurang dari 3 ton kalah 1 ton dibandingkan dengan Pak Hoyer yang mencapai 3,2 ton sedangkan kebun ini hanya 2,2 ton ternyata ada perbedaan di pemupukan jadi kebun ini dengan jarak tanam yang sama 2,2 2 kali 2 meter artinya kurang lebih 1 hektar berisi 2500 batang dengan hasil produksi 2,2 ton perbedaan yang utama adalah di pemupukan di mana pemupukan kebun ini hanya menggunakan memupukan pupuk sebanyak 3 kintal setengah dalam satu tahun sedangkan punya Pak Hoyer yang kemarin kita videokan pupuknya mencapai 6 kintal hampir 2 kali lipat dari kebun ini dan dengan kejadian ini kita bisa simpulkan bahwa pemupukan merupakan memiliki pengaruh pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembuahan dengan perawatan yang sama namun pemupukan yang berbeda dalam jumlah aplikasinya ternyata bisa berbeda hasil panennya di mana perbedaan itu bisa mencapai 1 ton per hektarnya jenis pupuk yang dipakai pun akan memiliki pengaruh yang sama cukup signifikan sehingga wajib kita memupuk dengan pupuk yang lengkap dan dalam jumlah yang cukup agar buah di kebun kita bisa maksimal kembali lagi ke hasil panen yang berbeda dengan pengurusan yang sama ternyata ada dari pengaruh pupuk yang sangat signifikan sekali dengan adanya kejadian ini maka Pak Dwi mulai tahun ini akan memupuk menaikkan sehingga 500 kg per hektare nih jadi pemangkasan yang tepat waktu penyiapan bahan yang tepat waktu dan cukup jumlahnya ya kita perhatikan disini belum ada persiapan ini masih akan dibuang belum ada dipersiapkan ini kita akan persiapkan nih di bulan sepuluh ini tumbuh di bulan sepuluh maka itu akan kita pelihara jadi seperti itu perbedaan pemupukan mengakibatkan perbedaan hasil panen baik para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian sampai disini video kali ini semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sampai bertemu pada video-video berikutnya selamat menikmati